Intro Puluhan ribu penonton terpaksa harus dijit jari karena sudah memenuhi kota untuk masuk ke area peresmian Taman Air Mancur Seribaduga tahap ketiga yang dilangsungkan Sabtu malam 18 Februari 2017. Air Mancur terbesar di Asia Tenggara ini menjadi ikon pariwisata Purwakarta yang dikenal dengan kota yang memiliki Seribu Taman. Bersama dengan ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya meresmikan Air Mancur Taman Seribaduga Purwakarta bersama Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Oke, kita ikut sama-sama ya Pak ya. Oke, siap? 3, 2, 1 3, 2, 1 Dan akhirnya, tempat hari ini, telah resmi. Air mancur Taman Sri Baduga yang berada di kawasan Situ Bulut ini menjadi destinasi favorit masyarakat. Karena setiap malam minggu dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian berupa drama tari, musik, antara lain kelompok Charlie Van Houten, MK9, dan Purwakan Cana Perfusion, serta tarian kolosal. Menpar Arief Yahya mengatakan, tujuan pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga kehadiran air mancur Taman Sri Baduga Purwakarta ini sebagai upaya Pemkap Purwakarta untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sisi lain air mancur ini, menurut Arief Yahya, sebagai atraksi untuk menarik kunjungan wisatawan. Tekad Pemkap Purwakarta meningkatkan unsur 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Akan membuahkan hasil dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kunjungan wisatawan ke Purwakarta per November 2016 sebanyak 903.885 yang tertiri dari 1.280 wisatawan mancanegara dan 902.605 wisatawan nusantara. Mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Purwakarta, 1mediatv.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!